Jaring bebas dari lembaga pemasyarakatan kelas 2A kerobokan Kabupaten Badung, Bali. Kebebasannya disambut gembira oleh keluarga, terutama sang istri Nora Alexandra. Nora langsung mengunggah foto kebersamaannya dengan jaring di akun Instagram pribadinya. Pada foto, terlihat Nora Alexandra dipeluk dari belakang oleh jaring, tepatnya di kursi belakang mobil. Kabar bebasnya jaring dikonfirmasi oleh pengacaranya Gendo Suardana. Gendo mengatakan kliennya bebas lantara permohonan cuti bersyarat dikabulkan. Oleh karenanya, jaring masih harus menjalani wajib lapor ke lapas kerobokan Kabupaten Badung, Bali. Sebab kebebasan murni jaring dijadwalkan masih beberapa bulan lagi. Nora Alexandra penjamin jaring. Lebih lanjut, Gendo menuturkan, penjamin serta pengurusan berkas jaring, lebih banyak dilakukan oleh Nora Alexandra. Jaring kemudian diarahkan menuju Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Denpasar, Jalan Ken Arok. Jaring kemudian diarahkan menuju Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Denpasar, Jalan Ken Arok Denpasar. Guna diproses lebih lanjut mengenai cuti bersyarat. Jaring kemudian diarahkan menuju Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Denpasar. Jaring kemudian diarahkan menuju Balai Pemasyarakatan Kelasun Jaring Kalaras 2 Denpasar. Jaring kemudian diarahkan menuju Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Denpasar, Jaring masiran dan Marb皆さん показ regional dar 63у. Tambahan JD rapistas Liefong Jaring Muj Senar dan diarahkan menuju Balai Pemasyarakatan Kelas 20 dengan donate. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton